Sup Youtube, kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampe wangi Tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian Hari ini guys Ini guys Encre Noir Parfum Designer Mura Dari Lalit, ya, Encre Noir Lalit Ini yang original Ya, jadi kalian kan ada yang penasaran kayak apa ini ya Gue bahas disini, oke Kayak apa ini scene profil-nya Gimana, eh, spell-nya Gimana scene-nya Gimana, ya, kayak Pokoknya kayak gimana lah, gitu ini ya Check it out guys Encre Noir dari Lalit Oke Kotaknya gini Kayak bujur sangkar guys Oke Jadi, kotaknya bagus guys Ya, maksudnya ini parfum designer kan Ya Jadi, Encre Noir Lalit Konsentratenya EDT Ya, LED toilet Gendinya 100ml Ya Jadi Simple aja ada garis Jadi, Encre Noir Lalit Encre Noir Lalit Oke Di atasnya ada Mungkin gak kelihatan di kameranya Ada disana Lalit Ya Terus di bawahnya ada semuanya Ingredient Barcode Sama semua bedscotnya ada disini Oke Jadi, kotaknya lumayan bagus guys Ya, untuk ukuran ini Gue dapet ini sekitar 35 dolar Atau sekitar 350 ribu Sampai 400 ribu Oke Oke Kita buka isinya Jadi, kotaknya biasa aja tipis ya Boxnya tuh tipis Mami guys Oke, kita taruh di samping Jangan salah Kita kasih aja Oke Botolnya Kayak gini guys Bujur Sangka Oke Ini botol Bener-bener cakep banget Ya Ini Gue Salah satu Gue bilang botol yang simple dan bagus Cuma ada Encre Noir Udah Gak ada apa-apa lagi Di bawahnya ada stikernya Udah Ya Jadi, tutupnya dari kayu Nge-klik Kayunya juga kualitasnya bagus Oke Jadi ini Ini gue bilang Emang kurang enak ya Di tangan tuh bukan sesuatu yang Enak untuk digenggep Tapi Tetep Kualitasnya tuh Bagus deh Halus banget deh Ya Tutupnya juga klik Ya Kayunya juga bagus semua Ini kualitasnya bagus banget Simple Gue suka yang foto-foto kayak gini Simple Oke Tapi gimana ngasain profilnya Oke Ini parfum Love and Hate Enggak Enggak semua orang bisa suka parfum ini Kalau yang suka ya suka banget Kalau yang gak suka bener-bener Enggak bakal mau pake ini Ini tipikalnya sama kayak ini Benly Man Intes Love or Hate Kalian suka-suka Suka banget Kalian gak suka Kalian gak bakal Enggak bakal berubah Enggak bakal jadi suka Susah untuk jadi suka ini Kalau kalian gak suka Gue bukan di bagian love Dan gue juga bukan di bagian hate Gue masih Kadang-kadang gak ada pake Kadang-kadang gak pake Cuman ini Occasionnya Mau pake Buat kapan tuh susah Susah buat dipake Kenapa? Jadi kita langsung bahas ke Sand profilnya Ini hoodie Earthy banget Ya Gambarannya gini nih Ini parfum dark banget Dark Jadi Kalau kalian pake ini Unique Dan misterius Kesannya kayak gitu Ya Pokoknya Ini bener-bener Unique sekali Unique sekali Ya Jarang sekali ada parfum Kayak begini Ini si penciptanya Natali juga Emang dia spesialis Parfum-parfumnya Unique-unique Begitu Ya kan Nah Encrenoir sendiri Ini Encrenoir ini Itu artinya tinta Di bahasa Perancis kan Soalnya Lalik ini kan Designer Perancis ya Itu artinya tinta Oke Jadi emang baunya memang kayak tinta Sebenernya Ya kan Ini murah ya Tadi gue udah bilang Sekitar 35 dolar Gue beli Itu sekitar 350 Sampai 400 dolar Ya kan Nah Openingnya itu Ya Gue kasih gambarannya langsung ya Openingnya Itu Menurut gue Kayak Wangi Leng Oke Kayak Tinner 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 Ya Jadi kayak Gambarnya lebih gampangnya gini deh Misalnya kalian Bangun rumah Abis ngechat rumah Gitu ya Kan Wanginya masih Wangi tanner gitu tuh Masih fresh banget tuh Nah kalian masuk ke ruang itu Nah wanginya kayak begitu Kayak lem Kayak dark Dark gitu Kayak tanner gitu Itu wangi openingnya kayak gitu Ada gambarannya ya Ya Dry downnya Itu Earthy banget Masky banget To be honest ya Kayak bau Kakek-kakek Kayak bau orang tua Gitu loh Tapi Enggak Bukan yang gak enak Enak Ya Gimana ya Gambarannya kayak gini deh Kayak Kalian masuk ke pabrik kayu Gitu loh Kayak pertama kali masuk ke pabrik kayu Abis orang potong kayu Sekalang Ngangung gitu ya Kan Bau Kayu-kayu gitu Kayu-kayu tua gitu Nah baunya kayak begitu Jadi ada gambaran Baunya kayak gimana Jadi Ini dark Misterius Unique Kalau kalian bener-bener Mau yang sesuatu yang lain Nah kalian mau coba ini Ya kan Kita ke SPLnya Ini Parfum Longevity-nya Luar biasa 10 jam Masih bisa tercium Karena dark Earthy-nya itu 10 jam Gak hilang-hilang Tapi Ini parfum Jangan over spray Ini offensive ya Ini opening-nya offensive Jangan over spray Terus Untuk Silas project Tapi ya gini nih Ini memang longevity-nya oke Tapi silas projection-nya Enggak Enggak Wow banget Jadi BK Semprot Paling 1 jam pertama Dan silasnya juga Projection-nya juga Paling cuman Satu 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 setengah meter aja Enggak 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 ini lah Enggak jauh-jauh banget Jadi silas projection-nya Enggak wow Longevity-nya yang wow Ya kan Ini parfum Bukan buat kalian Kalau kalian suka Parfum-parfum tipikal Blue fragrance Yang fresh Kalau kalian suka Blue fragrance Tipikal-tipikal Kayak Nautica Voyage Kayak Versace Eros Pokoknya yang Blue the channel Ini Kalian cium Kalian pasti bilang Parfumapan ini Kayak tinta Baunya Erti-erti Gitu Ya kan Ya Gue sendiri ya Tadi gue bilang Gue di tengah-tengah Gue gak bilang Gue gak suka Tapi gue juga Soalnya gue Gue suka Unik-unik Kayak gini Aneh-aneh Kayak gini Ya kan Meskipun gue sendiri ya Jarang 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 pake Ini jarang pake Soalnya ya Tadi gue bilang Occasion-nya tuh susah Dipaken-nya kapan tuh susah Gitu Bahkan Gue pernah sekali Pake ini Dan gue disindir sama temen gue Gue dibilang Bau Kayak bau mayat Kayak bau Kaf Apa sih Peti mati Gue dibilang begitu Gue gak tau deh bercanda Atau bener Tapi memang bener sih Katanya memang ada bau-bau begitu Cuman Ya bodo amat lah Itu Soalnya Ya Itu pasti bukan komplement Ya kan Gue pernah dibilang begitu Terus Apakah ini blind by safe Wah ini sangat-sangat Tidak blind by safe Dan ini juga Gambling ya Karena gini Kalian Kalau gak punya Temen yang punya ini Kalian gak bakal bisa cium Satu Karena ini gak Mungkin gak ada Di toko-toko buat tester Ya kan Jadi ya itu Makanya gue tadi Pake gambaran Jadi kalian bisa kecium Oh baunya nih Kira-kira kayak begitu Sebelum kalian Oke Jadi ini gak blind by safe Ini juga gak Over spray safe Ya kan Ini lebih cocok Buat kalian Kalau kalian Udah umur-umur 30 30-an lah Ya Anak-anak muda Gue rasa Bukan tipikal nih Yang kayak gini Jangan Jangan Maksudnya Anak muda tuh Maunya lebih fresh Lebih wanginya Lebih aromatik Kalau ini lebih terlalu Mysterious Sama Ada bau-bau menyengat Jadi kurang cocok Kalau buat gue Oke Terus Apakah gue rekomen ini Susah Kalau gue bilang rekomen Atau enggak Gue rekomen dan tidak Itu jawabannya Kalau kalian mau unik Ya gue rekomen Kalau kalian Masih anak muda Yang mau-mau Aromatic fresh Ya gue gak bisa rekomen ini Gitu Overall Gue kasihnya ini 7 dari 10 Oke Karena yang tadi gue bilang Gue bukan Di love Dan gue bukan di hater Oke 7 dari 10 Karena uniknya oke Baunya juga Menurut gue masih oke Fine Ya Cuman jeleknya itu Occasion buat pake ini Kapan tuh susah Ya kan Susah buat dipake Kapan buat dipake Susah Terus udah gitu Ini bukan Parfum yang Bisa disukain semua orang Jadi kalau kalian pake Kalian pergi Kemana Belum itu Semua orang suka Dengan kalian pake ini Tapi ya tetep Gak usah peduliin Kata orang Oke guys Jadi Sekitu aja Review gue Buat si Encre Noir Dari House of Lalique Oke Thank you udah Tonton channel gue Mengunggungkan informasi Yang gue kasih Membantu kalian Untuk membeli parfum Oke guys See ya In the next video guys Ciao